selamat menikmati jangan lupa tada rusnya teman-teman jangan lupa mengaji Al-Qurannya kita usahakan dalam sehari kita membaca 1 jus ya setiap selesai sholat kita baca 2 lembar macam itu insyaallah kita boleh hatam dalam 1 bulan itu 30 jus insyaallah semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk senantiasa mengaji untuk senantiasa istilahnya mentadaburi Al-Quran itu sendiri guys ya oke guys kali ini kita akan mereksekan sebuah video Jalan Bazar Ramadan Kampung Baru dengan LRT Kelana Jaya Line Malaysia Agihan Bubur Lampu Viral oke ini daripada channel Amir Ren The Kluises Nomad oke panjang banget ya namanya guys ya jangan lupa guys subscribe like dan tonton video-videonya Abang Amir ini jom kita tengok videonya guys let's go halo bersama saya lagi sekarang ini saya berada di stesen Al-Ati Kampung Baru oke bersama dengan bulan puasa ini saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua muslim yang ada di Malaysia serta di seratus dunia jadi mana saya nak pergi hari ini anda kena tengok video ini sampai habis oke 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 cantik ya saya Bazar Ramadan Kampung Baru oke biasa kalau Kampung Baru ini sangat-sangat meriah sekali ya guys ya dekat dengan Kuala Lumpur gitu kan wow oh ini LRT nya ya ingat pas di Hongkong dulu guys sekarang ni di Kuala Lumpur cuaca dia mendung dan saya tak tahu hujan ke tak di luar ni sebabkan cuaca dia dah gelap oh cantik kucing ni plan saya ni ni adalah untuk pergi ke Bazar Ramadan Kampung Baru salah satu tempat yang famous untuk Bazar Ramadan yang ada di Kuala Lumpur ni ya betul jadi jika anda berada di KL wajib singgah di Bazar Ramadan di Kampung Baru cuaca di luar sekarang ni agak mendung tapi belum rasa ada air hujan lagi mungkin saya sempat sampai ke Bazar lah oke sebabkan di kawasan Petaling Jaya dah mula hujan saya suspek dekat sini mungkin sekejap lagi lah ya kalau tengok view santai kan ada KLCC semua haa ini dah ada haa betul lah kamu baru nih peh oke oke 8 menit aja ya jalan kaki ya oke oh ini laluan laluan kereta saya kira cuma untuk jalan kaki aja guys ini guys agak kecil gitu gangnya ya wow cantik guys suasana disana itu cantik ya di Kampung Baru ini oke dah start hujan dah sekarang ni jadi lepas saya fall dulu kalau boleh kejap lagi tak lepas sangat lah sebab saya tengok Bazar tu pun dah start jual-jual lah ada ramai orang datang dan semua yang buat bio kecuali saya aduh udah pada ini lah boleh tak lepas lah banyak yang datang ya hujan semakin lepas jadi saya kena start dulu adalah masjid dulu di sini ada masjid Kamu Baru oh cantik dan anda boleh rehat dulu sementara tunggu hujan berhenti cantik guys masjidnya dalamnya ni Masya Allah bagus ya wah Masya Allah cantik banget ini antara yang paling spesial di masjid Kamu Baru ni di mana mereka akan mengagihkan bubur lambuk pada selepas oh bubur lambuk macam mana rasa dia manis ke sedap maksudnya gurih semua tengah beratur ni personally bagi saya dekat sini antara bubur yang paling best mana saya try jadi kalau anda nak cuba boleh datang ke sini aa aa bubur lambuk ini memang jadi salah satu tradisi yang ada dekat mana-mana masjid di Malaysia ni every after asal mesti mereka akan mengagihkan bubur lambuk ni dihasil daripada kutipan orang ramai bagi ejekir mereka menyediakan dan ini masak sendiri paling penting sekali itulah kacir salah satu kacir yang menarik ketika bulan Ramadan yang ada di Malaysia ni memang sangat baik lah Alhamdulillah berkat singgah masjid tadi untuk asal anak-anak sekarang kebetulan hujan pun dah berhenti jadi saya akan sambung balik menuju ke bazar Ramadan dan tunjuk apa yang ada dekat sana lah ok penasaran guys apa aja guys hujan muncul karena biasanya itu kalau bulan Ramadan itu kalau dari komentar teman-teman sekalian itu kalau setiap bulan Ramadan itu bazar itu kan dadakan gitu kayak udah setiap tahun gitu teman-teman dan itu jualannya tuh beda-beda gitu yang apa namanya ya di hari biasa tidak ada di bulan Ramadan jadi ada gitu katanya gitu guys ya penasaran saya di kampung baru inilah dia bazar Ramadan kampung baru pelbagai juadah yang disediakan nasi Arab ada nasi Melayu ada nasi Mamah lah nasi Mamah tak tahulah nasi Brandy pun semua ada dry top tea ok kat sini macam dah hujan kan guys tu basah bawah tu kan tapi ramai pun orang datang ok apa tuh ada bule-bule jualan juga tu guys masalah masalah alright wow cake ya asli bikin ngiler kalau udah wow roti canai guys oh my god oh enak banget sayang disini tuh nggak ada guys asli kalau buka puasa pakai roti canai kayaknya enak banget deh sambil di review gitu teman-teman tapi disini nggak ada ya Allah gimana ini ada di sini tapi roti Mariam gitu beda banget sih guys rasanya ya wow itu cendol tuh cendol yang besar tuh wow bagar main Raja Alang Raja Alang ini sedang gerimis juga ya guys ya hai 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 ok nasi biria nih oh sedangnya hai balan tuh guys oh ya Allah kemarin aku tuh pas buka puasa pengen mie yang kayak gitu guys tapi nggak ada juga di sini ada sih warung makcik kalau nggak salah di sini tuh ada cuman kemarin tuh nggak tahu buka apa nggak gitu woi sedangnya nanti coba guys kita akan review juga mungkin ok apa-apa yang ada di warung makcik tuh saya penasaran siapa aja yang dijual woi sedangnya sate ini macam sedang guys oh air tebu lah nih memang sedang air tebu lah nih memang sedang air tebu lah nih asli ok kalau kita tengok macam ni guys ini apa nih guys macam rojak rojak wadah kerang juga oh macam ala ala tainai lah ini woi tak faham juga ni woi tak faham juga ni macam mana dia makan tau unik sangat ni ok woi karipak guys woi karipak guys oh apa ni apa ni guys oh jajanan pasar kopiak goreng sambal ois enak banget asli tempe satu orang makan apa tuh guys tak boleh baca asli ngiler banget asli ngiler banget guys ya Allah wah ini ayam udah biasa udah oh tapi bawahnya ini guys bikin ngiler asli wah ada telur poyo juga itu rendang rendang teh kayak bumbu merah gitu guys seritanjak raja alang raja alang nih dari tadi ada pun wah ini sate nih ayam ayam daging perut lidah pedal dan kambing wah roti canai roti canai eh bar kapak tuh tadi wah ayam kunyik Allah Akbar enaknya ini guys tuh disana tuh murah-murah terus lautnya tuh banyak guys oh ini kuah-kuah nih oh mandiun oh ayam tawaf guys oke ini bakwak tuh pertama kali aku lihat ayam tawaf ini di Arab Saudi ya guys ya dan banyak juga jemaah-jemaah itu yang suka dengan ayam tawaf ini pasti enak juga guys karena gak tau juga ya ini tradisi mana gitu mungkin Arab atau India atau mana gitu gak tau juga guys tapi kalau kita istilahnya ke Arab Saudi itu namanya ayam tawaf ini gina balu wow ayam golek madu gina balu wess hal-hal roti John disini udah hampir punah hari kayaknya roti John ini guys jarang banget orang jual sudah padahal enak loh asli enak cuman orang-orang pada gak jualan lagi nih roti John kalau orang yang suka roti-roti kayak gitu dikasih telur gitu kan itu enak-enak banget asli termasuk orang yang suka roti-rotian gitu guys wah apa ini guys ini apa guys donat kah kenapa dia balut-balut macam apa nama tu karak oh karam apa tak tahu lu ni apam apa ni guys aku biasa aku aku apa eh oh ini donat aku tu macam makan mak makan apa ya guys aku tu 1 PSRM 2 6 ribu oh lumayan oke apa nih guys eh oh daging oke ini kerang enak banget juga sih tapi saya udah lama banget gak makan kerang-kerangan guys ayam penyet oh lele penyet ah ada juga ya oh ini es buah nih guys oh my god gede banget itu wadahnya itu wadahnya langsung gitu gede loh oh iya guys murah ya murah ya oke oh banyak isi dia wow wih sedak nih guys guys disana tuh disana tuh unik-unik gitu entah bungkusnya yang unik entah masaknya yang unik pokoknya berbeda aja gitu gak biasa dilihat di Indonesia gitu tapi biasa di Malaysia gitu guys ya disana tuh ide kreatif orang jualan atau berniaga itu memang keren asli apalagi di bulan puasa di bazar-bazar itu untuk menarik pelanggan tuh mereka sudah punya jurus-jurusnya gitu guys ya wih ini kambing enak banget ini guys ini namanya kambing guling wih panas lah bang pisau kurang tajam tuh bang ok ayam percik ok oh kambing dia bawa satu oh ini apa nih guys eh macam sedak nih oh ini 35 ringgit tiga puluh lima ringgit tuh seratus ribu lah kat sini seratus lebih lah seratus dua puluhan macam tuh guys ya oh my god ini paha paha kambing ya tapi memang sedap guys asli memang sedap mertabak kampung waduh asli ngiler banget sih oh itu pakcik-pakcik yang buat guys legend lah tuh oh ini apa ini oh kerang wah wow sedapnya ini mesti sedap ok paan oh ini apa guys ini ayam ke burung burung puyuh tak faham jugalah tapi kalau ayam tapi kalau ayam dia macam kecil kan wah ayam lah guys tuh wah ayam aha maksudnya ayam dia dia dapat potong-potong eh tak juga ada tuh ayam nih guys ini apa nih guys ya burung puyuh ke murtabak rahmat duit Allah woi dah legend ni banyak bang buat ngiler aja bang sedap emang ada nasi arab itu always wajib ada and then pelbagai jenis air air tebukai yang fresh and then air tebu itu paling penting sekali itu paling wajib sekali kalau anda beli ketika bulan ramadhan eh jadi dekat sini memang parking mustahil oh mustahil parking kat situ penuh eh kalau datang ke bazar ramadhan ni kampung baru anda boleh menggunakan LRT stop di kampung baru jalan kaki selama 8 minit better lah daripada anda drive anda nak cari parking susah memang jam memang takde parking sebelum berpisah jangan lupa kalau anda menggunakan public transport LRT MRT BRT serta monorail hidupkan my city pass anda dengan harga sebenar 5 ringgit sahaja anda boleh menggunakan dengan touch and go ataupun IC anda ataupun karepli KL touch and go haa takkan sahasakan touch and go anda haa dengan harga sehari 5 ringgit sahaja anda boleh pergi ke mana-mana stesen MRT LRT BRT serta monorail anda boleh pakai sehari tu nak pergi ke 10 ke 100 stesen pun takpe juga harga tetap 5 ringgit juga asalkan baki dia ada minimal 10 ringgit dalam touch and go dia akan didak 5 ringgit daripada touch and go anda haa lebih jimat dah lebih mudah oke guys udah selesai videonya dan itulah tadi guys bazar romantan yang bikin kita itu auto ngiler dan istilahnya apa ya kenapa gitu kemarin aja pas liat punya mas Toha gitu aja itu saya kayak ya Allah pengen banget jadinya tuh sore sore jadi pengen nasi Arab gitu guys pengen nasi lemak dan lain sebagainya tapi aduh gitu gimana gitu asli bikin ngiler guys ya kebayang sih kayak ter apa namanya ya terangan-angan gitu terbayang-bayang gitu guys ya dengan makanan-makanan yang super duper enak kayaknya gitu kan atau bisa dikatakan makanan yang super duper apa ya guys ya murah meriah juga dan beraneka ragam gitu itu yang bikin kita tuh kayak Allah enak banget gitu kayak gitu guys asli Allah dan berbahagia lah ya temen-temen sekalian karena di Malaysia tuh beda sama di Indonesia juga di Indonesia tuh kalau kita cari bazar Ramadan ya ada cuman nggak serapi di Malaysia nggak sebanyak di Malaysia tapi ada beberapa tempat seperti itu guys ya terutama kalau di Solo ini saya kurang tahu ada apa tidaknya karena tahun kemarin aja saya cari itu jauh banget dari sini itu ada tapi jauh banget nah itu saya sampai wah pasti di sana juga istilahnya macet dan lain sebagainya yang saya pikirkan pasti seperti itu karena emang jauh dan cuman ada satu gitu guys nah biasanya kalau di sini tuh kayak pasar malem gitu aja sih kalau bulan Ramadan nah beda kan dengan yang ada di Malaysia gitu oke itu saja video kali ini guys buat temen-temen semua jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Amir and the Quilless Nomad link ada di deskripsi subscribe dan tonton videonya saya pamit untuk diri apabila ada silah kata mau dimaafkan buat temen-temen semua yang mau request langsung saja DM di Instagram saya guys di at Cak Mujib jangan lupa follow juga ya Cak Mujib eh Cak Mujib di Instagram dan juga di TikTok juga ada Cak Mujib official kalau tidak silah nah oke itu saja video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya guys and I changed it to play how I like rearrange Terima kasih telah menonton!